Halo Halo kembali bersama Benisa Putra TV kawan-kawan sahabat NFT bagaimana tema pada hari ini berkaitan dengan cara membuat ide NFT yang akan dipasarkan di OpenSea sebelumnya semuanya harus membuat MetaMask sudah memiliki MetaMask nanti kita bisa jualan disitu di usb bisa memasarkan produk digital atau aset digital kita dan IDD di OpenSea itu banyak sekali contohnya saja yang masih trending ini ya koleksi-koleksi yang trending kita lihat miliknya parolensel Hai desain box game ya ini berkaitan dengan game-game ini punya dua item seperti ini gambarnya nah ini ide berkaitan dengan game kemudian ada lagi IDD lain nah ini kalau miliknya gozali kemarin kan yang viral berkaitan dengan foto wajah yang memiliki nilai historis ya karena seorang gozali itu telaten sekali dari Hai hari demi hari itu mengumpulkan foto selfie-nya nah kalau kemudian kalau miliknya coldoc official ini mirip-mirip seperti punya gozali ya Hai tapi ini berkaitan dengan Hai aksesoris Hai gambar tok nah ini banyak ide-ide nya yang disini di dalam ini banyak sekali kawan-kawan bisa mulai buka OpenSea memikirkan bagaimana pasar ke depan di reset dulu kemudian seberapa kuat Hai para kolektori itu membeli Hai yang penting kita mau berkreasi tipitas berkreasi nanti kita akan melihat bagaimana Hai unimina yang ada pada Hai nfc ke depan Hai ada yang bentuknya gif kemudian ada bentuknya foto dan video dengan durasi sedikit Hai yang penting kita punya jiwa kreatifitas mungkin kalau di bidang musik itu ada sendiri kemudian Hai kemudian di bidang seni baik animasi maupun Hai grafis nah ini kawan-kawan bisa Hai membuatnya dengan tampilan-tampilan yang seni Hai misalnya saya kasih ide berkaitan dengan nama-nama sahabat-sahabat foto waktu SD kemudian foto waktu SMP nah itu dikumpulkan dipotong barangkali telan menjadi cerita historis di nft kedepan ini tampilan-tampilan yang ada di marketplace Open C banyak nft yang dijual dengan aneka ragam seni Hai dan budaya kalau bisa kawan-kawan yang ada di Indonesia Hai bisa memasarkan budaya atau seni yang ada di Indonesia itu sendiri baik itu mungkin yang terkenal misal bunga-bungan macam jenis angrek itu bisa dimasukkan kemudian Hai yang lain foto-foto misalnya Hai nama-nama Agus Hai dari seluruh Indonesia seluruh Indonesia ini berbagai daerah itu kan banyak yang namanya Agus kita foto kita selfie kita jual disitu ini 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 nilai story-nya berkaitan dengan silaturahim ke kawan-kawan yang namanya Agus nah itu ada sejarahnya kan ini ada lagi juga yang menjual berbagai macam bentuk cuma ini ya titik-titik tapi ini punya kreasinya kalau orang seni akan tahu bagaimana ini ada sejarah kemudian ada nilai tersendai yang tersembunyi disini yang tersirat kalau saya menafsirkannya ini berkaitan dengan bagaimana cahaya matahari yang ada di atas kiri atas itu ya itu matahari kemudian menyinari bumi ini berbagai warna-warna akan menghiasi bumi tapi ini yang diambil pas tampilan pancaranya ini mengisyaratkan bahwa ada kehidupan yang terus menerus dan matahari sebagai intinya atau kekuatannya itu saya hanya menafsirkan seperti itu kawan-kawan punya tapjuran sendiri tapi jangan sampai kawan asal jual-jual gitu ya apalagi ada yang jual atau moto dokumen KTP ini jangan sampai identitas kita kita perjual belikan karena tidak etis dan tidak bagus karena pemerintah juga melarang itu ya terkait dengan dokumen-dokumen kita yang pasti kalau kawan-kawan akan menekuni NFT dan akan riset berkaitan IDD atau item aset digital yang akan di pasarkan di marketplace nft misalnya di openc.io ya atau di openc ini kita harus pandai-pandai dalam mengolah permasalah dengan aset yang kita tekuni karena ini adalah nilai disini juga ada berkaitan dengan para kolektor dunia kalau sudah masuk di market nft ini ini kalau mau filter status-status yang ada disini atau mau membuat atau mencari sesuai dengan harga kemudian sesuai dengan penjualan sekarang itu bisa kita lihat disini ini ini aktivitas atau rengkeng harian nah untuk yang ini kita lihat ya dari Inovib Inovib itu berkaitan dengan uap sebenarnya ini adalah asap atau uap kan ceritanya itu tapi punya nilai seni ya kalau orang seni sendiri akan mengetahui disini ini bentuknya indah punya tafsiran sendiri ini ini uap atau asap sebenarnya sederhana tapi yang mahal itu id dibalik itu ya dibalik kita mengapa kita meluncurkan nft kemudian historisnya apa punya ini nilai apa yang diangkat dibalik itu itu harus kita tahu nah ini ada domino disini ya kartu remi disini terpotong itu bisa saja dijual disini kartu remi apapun bisa ini yang penting kita punya kekuatan dalam historis dan yang pasti unik karena orang-orang luar negeri atau kolektor luar negeri itu maunya yang unik-unik ini ini ada lagi ya ini kalau saya pernah tahu itu ada di dinding-dinding sekolah TK itu tapi disini bisa dijual pokoknya kalau sudah masuk ke pasar nft kawan-kawan akan terheran-heran dengan apa yang dilakukan pada era metaverse dan nft ini semuanya akan anomali gitu ya tapi semuanya itu akan menjadi mungkin seperti gozali karena foto selfie saja bisa masuk pasaran nft apalagi yang lainnya yang penting kita punya cerita historis kuat di situ unik dan tekun yang penting kan kawan jangan patah semangat karena yang menekuni nft ini harus orang-orang yang pantang menyerah punya jiwa kesabaran oleh karena disini adalah pasar kolektor jadi harus sabar yang penting terus belajar itu itu dulu yang bisa disampaikan semoga kawan-kawan lebih mampu mendalami pelan-pelan yang penting nanti kedepannya kita juga harus bagaimana membaca tren kemudian kemudian bagaimana tingkat seni nft sendiri apa yang perlu kawan-kawan jual di situ dan nantinya akan menjadi hal yang biasa dan kita juga tahu perkembangan zaman punya edukasi terkadang nft jangan asal jual-jual supaya nanti kita mendapatkan cuan yang lebih banyak itu dulu terima kasih terus jangan lupa subscribe Benisa Putra TV nanti ada lagi tema-tema nft yang akan memberikan motivasi ke kita semuanya terutama di kawan-kawan muda nft pecinta nft atau kolab nft di indonesia supaya menjadi edukasi kedepannya salam Benisa Putra TV